Halo Brother, Halo Bray Kali ini saya akan membuat konten lagi Cara mengukur baterai pakai multitester Jadi saya ingin berbagi pengalaman lewat video ini Semoga video ini bermanfaat Dengan pakai tekan, jangan lupa tekan subscribe, like dan share Kaling utama jangan lupa tekan subscribe, karena subscribe itu gratis Jadi saya ingin membuat konten ini, supaya ini salah satu edukasi Oke, ini baterai Baterai ini, kalau tidak salah, tegangannya 1,5V Tapi, 1,5V ini pasti sudah berubah, karena baterai ini sudah dipakai Jadi kita perlu cek berapa tegangannya lagi Ini bukan baterai baru lagi Oke, disimak videonya Yang pertama, kita pergi ke arah multitester Jadi, multitester ini Kita arahkan Yang ada tanda garis Karena ada tanda garis Ini tanda garis Ini Kita arahkan ke arah DC Jadi, kita buat Tadi kan 1,5V Berarti kita buat ke arah 10V 10V Di Di alat ini Paling kecil 10V Jadi, kita ukur pakai ini Jangan salah ya Soalnya Ini Kabel ini Badan Yang ini Api Biasa disebut kalau orang pasaran Kalau di bengkel Ini namanya api Kalau tidak Kalau bahasa pendidikan atau di sekolah Ini namanya Negatif Eh, positif Yang ini Negatif Jadi Baterai ini Yang paling bawah Badan atau negatif Yang ini positif Yang paling bawah 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 selamat menikmati cara seperti ini juga boleh dipakai kalau tidak bisa, soalnya susah coba dites, seperti skalanya coba dilihat skalanya berapa bukan 1,5 lagi sudah berkurang nah seperti itulah cara mengukur sebuah baterai maupun baterai maupun baterai jam sebelum saya sudah menonton video ini jangan lupa tekan subscribe, like dan share terima kasih selamat menikmati selamat menikmati